Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengajak masyarakat untuk memegang Teguh Pancasila. Menurutnya Indonesia dibangun dari lima dasar negara. Maka penting untuk terus menjaga bineka Tunggal Ika, termasuk menghindari sikap kesukuan ataupun mementingkan kelompok maupun golongan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Jawa Barat, warga Indonesia. Selamat hari Pancasila. Nah, bangsa kita ini lahir dari perbedaan dan perbedaan itu adalah rahmat dari Allah SWT. Kita ini berbeda agama-agamanya, berbeda suku bangsanya, berbeda budaya-budayanya, berbeda-beda bahasanya, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Tapi para pendiri bangsa termasuk Bung Karno di belakang saya ini mencari persamaan-persamaan dari perbedaan itu. Lahirlah lima falsafah, lima sila yang disebut Pancasila. Ada sila ketuhanan yang menjadi sila pertama, kemudian sila kemanusiaan, ada sila persatuan, ada sila yang namanya permusawaratan dan keadilan sosial, kira-kira begini. Ini adalah ikatan. Ikatan ini juga sebagai lem perkat dari perbedaan kita. Jika ikatan lepas, maka pelan-pelan hilang persatuan kita dan Indonesia tidak eksis lagi. Maka jika ada yang menggoda Anda dengan ideologi-ideologi berbasis keagamaan misalkan, maka kita akan berpecah belah dan bubar seperti sejarah India, Pakistan, Bangladesh. Atau kalau ada ideologi digoda-goda kepada kita berbasis suku bangsa, maka kita bisa pecah seperti Yugoslavia menjadi suku bangsa Serbia, Bosnia, dan Montenegro. Oleh karena itu, jika mau selamat, mau survive sampai akhir nanti, kita harus terus bela Pancasila, kita harus terus jaga Pancasila. Dan yang terpenting, amalkan Pancasila. Nah ini ibaratnya, ini adalah Indonesia, dan ini adalah Pancasila. Indonesia selalu harus punya Pancasila.